Maju di jateng pelurunya juga tidak cukup. Maksudnya bukan logistik lho, tapi modal partai. Di DKI PSI punya 8 kursi, sedangkan di Jawa Tengah hanya 1 kursi saja. Perlu usaha yang keras agar partai lain bersedia mendukungnya. Ya nek bagi mbak, yus. Rasa sumelang mas, mas. Wes toh, ambil kursi dari perusahaan mebelnya bapak saja. Dibawa sendiri, supaya banyak kursinya. Hai hai, ketemu lagi bersama mbak yus di ngos-ngosan ngopini santai. Nah, 3 partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju. Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional memastikan akan mendukung Kapolda Jawa Tengah, yaitu Irjen Ahmad Lutfi untuk Pilgub Jateng. Kepastian itu disampaikan jelang pendaftaran calon kepala daerah. Ini menandakan bahwa pelantikan Pak Sudaryono kemarin sebagai wamentan seolah-olah barter dengan kursi calon gubernur Jawa Tengah. Tiga parpol ini sepertinya ikut perintah kepala negara. Apakah nanti Pak Lutfi bakal dipasangkan sama kaya sang pisang? Kemungkinannya ya akan sangat besar. Kapolda Jateng ini terlihat lumayan serius memang untuk jadi kepala daerah. Nah, indikator yang mudah kita saksikan adalah banyaknya baliho, spanduk, rontek, apapun media luar ruang, penuh dengan gambar Pak Lutfi. Tapi itu wilayah Jawa Tengah, bukan provinsi lain. Masa mau maju Pilgub Jateng masangnya di Cerebon, apa terenggale? Nah, kan konyol gitu loh. Ragam fotonya juga macam-macam. Mulai pakai pakaian dinas, baju koko, kaos olahraga, naik motor gedes. Banyak banget lah pokoknya. Komplit. Jalan ini makin tanpa ada kendala ya toh. Setelah beberapa orang yang disebut-sebut mau turun sudah tak terdengar lagi. Golkar sempat menawarkan Mas Diko Ganendito, Bupati Kendal. Sekarang kayaknya jadi calon wali kota Semarang. Sedangkan Mas Dar sendiri, ketua DPD Gerindra, wes menjabat Wamentan. Ataupun yang sempat berpikir kadernya akhirnya terpilih Kapolda juga. Memang yang agak mengagetkan jelang pergantian Presiden, Mas Dar kemudian ditarik jadi wakil menteri. Dan usai pelantikannya dia bilang tidak akan jadi calon gubernur Jawa Tengah. Nah, selain Mas Dar, ada Mas Tomi Jiwandono dan Pak Yuliot yang turut dilantik. Mas Tomi jadi wakil menteri keuangan, sedang Pak Yuliot jadi wakil menteri maritim dan investasi. Pernyataan Mas Dar yang tidak akan maju dalam pilgup makin memastikan Kaisang berpeluang dipasangkan dengan Pak Lutfi. Tetapi melihat manuver-manuver yang dilakukan pemilik Sang Pisang ini, Mbak Yus, Mbak Yus kok ya enggak yakin ya dia mau turun di Jawa Tengah. Kenapa? Ada banyak indikator yang bisa disodorkan mengapa kemungkinan pamannya jalan etas itu beneran mau. Coba sebut, kapan pria 29 tahun ini pernah berkunjung ke beberapa kabupaten atau kota di Jawa Tengah? Lah bila berniat kan otomatis muternya kan di provinsi di mana yang bakal ditujung. Ya toh, kan gitu para ngosor. Sedang indikator yang kedua, belum pernah sekalipun dia datang ke ketua partai lain di tingkat provinsi. Padahal faktanya, dia malah ketemu dengan Presiden PKS sama Ketua Umum Kulkar. Nah dengan Pak Lutfi sendiri pun secara publik belum pernah berjumpa. Dalam pertimbangan banyak elit atau orang-orang politik, ikut konsensasi di DKI pasti jauh lebih bergensi dibandingkan dengan di Jawa Tengah. Kaisang tidak mau mengulang jejak bapak dan kakaknya, yaitu memulai karir politik di tingkat bawah. Ini tercermin waktu di PSI. Nggak mau jadi pengurus duluan, malah jadi kader kelamaan juga mau. Dua hari langsung jadi ketum umum loh, ketum-ketum ketua umum loh. Beja loh. Selain pertimbangan gengsi, maju di jatang pelurunya juga tidak cukup. Maksudnya bukan logistik loh, tapi modal partai. Di DKI PSI punya 8 kursi, sedangkan di Jawa Tengah hanya 1 kursi saja. Perlu usaha yang keras agar partai lain bersedia mendukungnya. Ya nek bagi mbak Yus, rasa sumelang mas, wes toh ambil kursi dari perusahaan mebelnya bapak saja. Dibawa sendiri supaya banyak kursinya. Ayo toh. Nah senang posisi sekarang membuat dilematis. Gamang. Bingung. Karakternya memang berbeda. Tidak bersedia memulai dari bawah benar. Hanya saja peta di Jakarta sekarang ini makin ketat. Untung kaos kura ketat. Usai Golkar menugaskan Pak Yusuf Hamka bertarung di sana. Wes toh. Walaupun sempat tersebar gambar dia berpasangan sama Mas Budi Satrio, petinggi Gerindra itu. Kayasang itu enggak mau jadi orang nomor dua. Termasuk tidak mau memimpin di daerah yang tidak bergengsi. Termasuk kayak Jawa Tengah. Bapaknya sudah bantu menyingkirkan salah satu batu besar di Jateng. Kakaknya juga sudah siap bantu. Lawung sudah mundur dari wali kota. Kemarin resik-resik ya. Yang diresik jebule dolanan itu di kantor. Jebule. Kemauan keras ragil Pak Jokowi ini membuat keluarga itu berpikir keras. Agar bisa tetap masuk di konsentrasi Jakarta. Dan punya posisi calon gubernur. Maju dari dukungan PKS hampir tidak mungkin. Sebab mereka sudah menetapkan nama Pak Anies. Partai lain ya juga realistis. Tidak akan mengusung calon yang tidak punya kemampuan baik. Nah, di samping itu hasil survei elektabilitas di DKI juga rendah. Memaksa bertarung di Jakarta hanya akan jadi bulan-bulanan saja. Keluarga istana pasti sedang mengatur strategi lain agar jalan bisa terbuka lebar. Sedang kendala dari aspek hukum sudah disingkirkan. Pasca putusan MA yang membolehkan kandidat berusia 30 tahun saat dilantik. Oh iya, ada satu jalan yang masih mungkin dirayani dengan mengajak PKP dan Nasdem. Kursi PKP di Jakarta ada 10. Ditambah PSI 8 dan Nasdem 11. Nah, itu sudah lebih dari cukup. Coba kita pantau dalam satu atau dua minggu ini. Bila Cak Imin dan Pak Surya Paloh tiba-tiba diundang istana, maka prediksi Mbak Yus bisa jadi benar. Banyak sih netizen yang bilang, di DKI atau Jateng, kesempatan suami Mbak Erina nyaris terkunci. Tidak bisa masuk. Kesempatan jadi kepala daerah ya hanya ada di sini, di Solo. Pertanyaannya, emang Kaisang mau? Jangan tanya Mbak Yus. Tidak bakalan dirinya mau. Tidak bakalan. Karena dirinya merasa jauh lebih baik dibanding Jokowi maupun Gibran. Sehingga jadi kepala daerah tingkat kabupaten atau kota, bakal ditolaknya. Ditambah posisinya sekarang kan ketua umum PSI. Barangkali bapaknya juga sudah pusing. Banyak sekali kemauannya. Lawang pas pemilu saja loh. Duit lebih dari 100 miliar dikeluarkan PSI. Gagal masuk Senayan. Masa mau maksa ngeluarin duit gede lagi buat pilkada? Paling nanti jalan terakhir ya minta jadi menterinya Pak Prabowo. Itu sudah jauh lebih mudah. Ada kakaknya di sana. Jadi bisa dibayangkan bagaimana caranya bekerja di pemerintahan. Momet lah. Timbang, Momet-momet. Para ngosernya Mbak Yus, jangan lupa. Untuk yang mau memesan kaosnya Mbak Yus, nanti sudah ada disematkan nomor di bawah situ ya. WA only ya para ngosernya. Segitu ngos-ngosan. Kopi di Santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax